Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema manajemen lapas harus dibenahi. Dengan narasumber kita anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Bapak Martin Huta Barat. Baik Pak ini terkait mengenai PP99 ya Pak tahun 2012 bahwa menurut mantan Menkumham Patrialis Akbar ini meminta agar PP ini dievaluasi Pak karena materinya ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang tidak dapat dilaksanakan. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Saya kira kalau mengevaluasi tidak ada salahnya tapi tidak perlu harus dicabut PP itu karena PP itu sendiri kan merespons terhadap keinginan masyarakat tadi agar supaya ada pemidanaan yang memberikan efek jerah kepada para koruptor. Nah evaluasi adalah salah satu tadi harapan para nabi itu jangan PP ini berlaku surut. Jangan berlaku kepada orang yang sudah beberapa tahun sebelumnya sudah ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Saya kira ini memang harus dijelaskan kepada nabi dan juga jangan jadi PP ini menjadi sumber pencaharian daripada petugas-petugas yang ada. Ini harus lebih transparan lah. Nah kalau misalnya kita evaluasi dalam rangka lebih menyempurnakan dan konsisten dengan harapan masyarakat agar supaya ada keadilan dalam membuat satu pemidanaan. Maka saya kira tidak ada salahnya semuanya juga harus dievaluasi terutama manajemen. Manajemen daripada lembaga pemasyarakatan itu. Jangan kita berpuas diri seolah-olah ini sudah berjalan aman dengan sendirinya. Tapi harus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan bagaimana para petugas di sana itu bisa lebih sigap, bisa lebih tanggap, dan bisa lebih mampu menghadapi kalau terjadi kerusuhan seperti ini. Itu harus sama-sama ditingkatkan termasuk juga saya kira fasilitas yang memadai untuk mereka harus kita jaga. Jangan sampai misalnya dana yang diberikan untuk makanan mereka kita kurangi. Itu tidak boleh. Sehingga mereka akan selalu merasa makanannya tidak pantas mereka makan. Kemudian jangan sampai ada keluarganya yang mau bertemu sangat sulit. Tetapi orang lain gampang karena dia lebih berkemampuan. Nah hal-hal seperti begini tidak boleh memperlakukan para warga binaan itu berbeda satu sama yang lain. Jadi saya lihat ke depan lembaga pemasyarakatan ini harus dievaluasi secara keseluruhan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Diperbaiki bagaimana ke depan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti di Panjung Gustamedan, di Batam. Karena lembaga pemasyarakatan walaupun bagaimana adalah juga warga kita, orang-orang yang ada di sana. Karena perbuatannya yang kita tidak sukai karena kita anggap menyimpang maka kita bina. Tetapi orang-orang yang di sana itu adalah juga sesama kita, juga adalah warga negara kita yang harus kita bina. Agar bisa menjadi bagian daripada masyarakat kita secara utama. Nah jadi Pak Martin ini setuju untuk dievaluasi untuk kepentingan bersama seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa TVparlemen.com Pak? Yang pokok adalah bahwa tidak ada orang sebenarnya yang kepingin hidup di tahanan. Dan kita pun berharap jangan ada dari kita yang sampai masuk dalam tahanan. Tetapi orang yang telah melakukan perbuatan menyimpang, melanggar hukum. Apalagi perbuatan itu merusak masyarakat. Baik sebagai seorang koruptor maupun sebagai seorang narkoba. Maka perbuatan itu harus kita jadikan sebagai pelajaran yang tidak boleh terulang dituduh oleh orang lain. Saya kira Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia raya yang lebih baik ke depan. Haruslah Indonesia yang semakin sedikit para tahanannya di lembaga pemasarakatan. Tetapi semakin banyak para pemimpin-pemimpin kita yang berkualitas. Dan semakin banyak anak-anak muda kita yang menghindari narkoba. Sehingga dengan demikian Indonesia yang jaya akan kita lihat pada masa yang akan datang. Baik Pak Martin, terima kasih atas waktunya. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa memberi manfaat bagi seluruh pemirsa. Dan khususnya pemirsa tvparlemen.com Baik, dan pemirsa demikianlah dialog khusus kita kali ini dengan tema Manajemen LAPAS Harus Dibenahi Dengan Narasumber Kita Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bapak Martin Huta Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa selalu saksikan dialog khusus tvparlemen.com Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa selalu saksikan dialog khusus tvparlemen.com Terima kasih.